Kisah Kiai Mahrus Ali Lirboyo, anti-air. Pada suatu hari beliau pernah bersama mobilnya Holden 66 jatuh dan tenggelam di tengah bengawan Solo, Tuban. Rombongan yang ada di belakangnya tentu bingung dan panik, termasuk Bupati Gresik ketika itu. Bagaimana nasib beliau? Akhirnya, mereka berinisiatif mendatangkan Derek dari Surabaya. Padahal perjalanan Derek menuju lokasi memakan waktu 5 jam. Setelah Derek sampai, ditariklah mobil yang tenggelam ke atas. Sampai di atas, pintu mobil dibuka. Bah Mahrus malah sedang merokok. Ternyata merokok menghidupkanmu, tidak membunuhmu. Janda Kiai Haji Calwani Berjan, Sohibul Hikayat. Sedikitpun tidak ada air yang masuk ke dalam mobil Mbah Mahrus, semuanya segar bugar. Sampai-sampai dimuat di Jawa Pos dan Surabaya Pos dengan judul, Ada Kiai Anti Air. Itulah karomah Mbah Mahrus Lirboyo, luar biasa. Al-Fatiha.